Hey guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya, SR Oficial. Menyisakan satu episode lagi, nampaknya tak ada harapan lagi bagi Ohara dan Gu Eun Bung untuk bersatu. Pasalnya, Gu Eun Bung kembali salah paham. Ketika melihat Ohara menelpon dan mengatakan, Baiklah ibu aku akan meyakinkannya. Gu Eun Bung mengira. Kalau Ohara menelpon ibunya dan membicarakan perihal anak, sebagaimana kita tahu bahwa Gie Eun Bung ini tidak mau punya anak, sedangkan Ohara sangat menginginkan anak. Selain itu, Gu Eun Bung juga mengira bahwa ibunya Ohara menyuruh Ohara putus dengannya. Padahal dalam telponnya, Ohara membicarakan masalah sewa gedung miliknya. Dalam acara makan malam yang diselenggarakan untuk merayakan kehamilan Bicui, Gu Eun Bung merasa tak nyaman sehingga dia bertingkah aneh. Dia bahkan pulang terlebih dahulu tanpa berpamitan dengan Ohara. Ohara menelponnya dan berusaha mengkonfirmasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Gu Eun Bung tetap tidak mengatakan apa-apa. Sesampainya di rumah, ternyata Gu Eun Bung sudah menunggu di depan rumahnya dan mengatakan bahwa hubungan mereka harus diakhiri. Gu Eun Bung bilang dia tidak ingin menyerah untuk tidak punya anak, sedangkan Ohara tidak ingin menyerah untuk punya anak, sehingga mereka tak mungkin bersatu. Selain itu, ibu Ohara juga meminta agar mereka putus, sehingga sebenarnya hanya menunggu waktu saja siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu. Karena dia sudah terlanjur dicap sebagai orang jahat, maka dia yang mengambil peran tersebut. Bagaimana akhirnya hubungan mereka? Mengingat, Gu Eun Bung juga berencana untuk keluar dari firma hukum tempat dia bekerja. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Apakah karena penyakit psikogenik yang dideritanya yang membuat dia mengambil keputusan tersebut? Lalu, apakah Ohara sudah benar-benar menerima keputusan Gu Eun Bung untuk berpisah darinya? Sepertinya, penyakit yang diderita Gu Eun Bung memang cukup parah, karena terlihat di preview kalau dimerasa pusing dan memegang kepalanya ketika menerima telpon dari seseorang. Sementara Ohara nampak baru saja menemui ibunya, apakah ibunya Ohara kembali menekannya agar putus dari Gu Eun Bung? Pasangan Bichwi dan Siwuk akhirnya menikah dan merayakan resepsi mereka. Sementara ibu Gu Eun Bung pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Di sana, nampak Ohara juga menemani Gu Eun Bung dan memintanya untuk mengatakan sesuatu yang harus dia katakan kepada ibunya. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Gu Eun Bung kepada ibunya? Apakah penyakit psikogenik yang dia derita? Atau keinginannya untuk berpisah atau bahkan kembali pada Ohara? Atau dia punya rahasia yang lebih besar yang masih dia sembunyikan dari ibunya? Lalu, kenapa nampak Ohara dan Gu Eun Bung tertawa dan kelihatan bahagia bersama? Setelah sebelumnya, Ohara menerima telpon dari seseorang dan mengatakan akan menemuinya besok. Lalu, kenapa Ohara mengemasi barang-barangnya? Apakah itu sebuah konsekuensi yang harus dia bayar agar Gu Eun Bung tidak keluar dari firma hukum tersebut? Atau itu adalah syarat yang diberikan oleh Gu Eun Bung agar mereka bersatu kembali? Nantikan jawabannya di episode terakhir drama Strangers Gen yang akan tayang pada hari Kamis 23 Februari nanti. Terima kasih sudah menonton konten di channel ini. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!